Info Wira Usaha bersama Larisi Radio Dini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam, semangat, berkarya, selalu bahagia, serta sejahtera Jumpa kembali bersama saya Sufyan Sutrisna dalam Info Wira Usaha bersama Larisi Radio Link Info Wira Usaha kali ini menghadirkan Kiat Sukses Menjadi Saudagar yang merupakan catatan pengalaman perjalanan dari seorang saudagar sukses dari Riau bernama Haji Basrisal Koto dalam bukunya Si Miskin Jadi Saudagar Haji Basrisal Koto menyampaikan seorang saudagar itu haruslah jangan cepat puas dengan hasil usaha yang telah dilakukan Bila usaha Anda menunjukkan tanda-tanda maju dan berkembang, jangan cepat puas apalagi merasa Anda sudah hebat Kemajuan yang diperoleh hari ini belum berarti apa-apa dengan cita-cita besar Anda Masih banyak keberhasilan yang jauh menunggu Anda di depan Bila usaha Anda menunjukkan grafik meningkat dan Anda mendapat keuntungan yang besar ini baru sebagian kecil dari harga kerja keras dan keuletan yang Anda tunjukkan Karena itu Anda jangan sampai lengah apalagi terlena dengan keberhasilan sementara tersebut Banyak kegagalan yang terjadi begitu usaha maju Maka bisnis ini diserahkan kepada pihak lain yang terkadang orang lain tersebut tidak mengerti Juga karena Anda merasa bisnis ini sudah mendatangkan untung Anda kemudian mencari jati diri yang sebenarnya tidak perlu Misalnya Anda mulai kumpul-kumpul di partai politik Menjadi pengurus organisasi pengusaha, perdagangan atau apalah namanya Sementara usaha bisnis yang menurut Anda sudah maju dipercayakan kepada bukan ahlinya Hal seperti ini hanya menunggu kehancuran usaha saja Harusnya bisnis yang mulai maju harus terus diawasi dan dikembangkan dengan membuka jaringan kerjasama yang lebih luas Atau jika skop jaringannya terbatas, buka akses yang lebih besar Jika Anda berhenti sejenak saja, maka jaringan usaha Anda akan putus Dan jadilah Anda saudagar yang tak punya apa-apa Selain hanya cita-cita saja Demikian kiat-kiat jadi saudagar dari catatan sahabat saudagar Haji Bas Rizal Koto Sampai jumpa kembali di info virausaha bersama Larisi Raduling, Sufian Sutrisna Untur Diri Salam semangat berkarya, selalu bahagia serta sejahtera Wassalamualaikum wr. wb